Intro Hubungan gelap yang terjalin antara Zumi Zola dengan Penny Farnita Menurut Bernaldy sudah berlangsung lebih dari setahun Namun asmara mereka baru tercium pada September tahun lalu Bernaldy juga mengaku jika ia sempat memberingatkan Zumi Namun asmara gelap itu terus berlanjut Tidak tahan dengan kondisi yang menimpanya itu Bernaldy pun melaporkan Zumi dengan pasal 284 tentang perzinahan Pasalnya memang kita melaporkan para terlapor ini dengan pasal 284 Jadi inti pasal 284 itu memang perzinahan Jadi kita menduga sudah terjadi hubungan suami istri Kapasitas Zumi sebagai Bupati Tanjung Jabuk Timur Jambi Tidak membuat Bernaldy gentar Menurutnya keputusannya mempolisikan Zumi dan istrinya tidak lain karena bukti Yang ia miliki sangat kuat Sementara itu pernikahannya dengan Penny Farnita Yang sudah dianugerahi satu putra Menurut Bernaldy tidak bisa diselamatkan lagi Usai melaporkan kasus persimpuhan ini Bernaldy segera mendaftarkan bugatan cerainya ke pengadilan agama Saya sih tidak ada takut dengan Bupati Zumi Zola atau siapapun Saya merasa ini saya benar Saya mempertahankan ini demi anak saya Jadi selama ini bukannya Bukannya saya karena tidak berani atau apa Cuma saya mempertimbangkan ini untuk masa depan anak saya Dan saya pikir mungkin ada perubahan dari kedua belah pihak Dan ternyata sampai akhir ini saya melihat Semua komitmen yang dibilang oleh Zumi Zola itu nomor kosong Saya sudah pisah rumah sejak kejadian ketahuan awal DBM Sampai sekarang Dan kami sedang proses untuk percerai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton